Hai semua, selamat datang di channel Sylvia Pradipta. Di video kali ini, aku mau buat kue tradisional namanya sawut singkong. Rasanya manis, gurih, dan aromanya wangi. Cara bikinnya sangat mudah dan bahan-bahannya pun ekonomis. Ini cocok banget buat camilan saat ngumpul bersama keluarga. Yang mau tahu gimana cara buatnya, nonton videonya sampai selesai ya. Langkah pertama, siapkan 400 gram singkong yang sudah dikupas. Lalu cuci bersih. Kemudian, parut singkong menggunakan parut seperti ini. Saya ambil bagian yang lubangnya besar ya. Setelah selesai diparut, Masukkan 1 sendok teh garam. Kemudian, kita campur hingga merata. Kalau sudah, siapkan daun pisang. Untuk ukurannya kira-kira 1 jengkal tangan ya. Kita lipat menyilang seperti ini. Kemudian, ambil 1 sendok singkong. Atasnya, kita timpa dengan gula aren yang sudah diserut. Kemudian, nangka yang sudah dipotong kecil-kecil. Terakhir, kita timpa dengan 2 sendok makan singkong. Lalu, ini siap untuk dipungkus. Lipat bagian atas. Lalu, sisi kanan. Kemudian, sisi kiri. Bagian sisanya juga kita lipat. Kemudian, kita kunci seperti ini. Jadi, nggak perlu pakai lidi ya. Nah, jadinya seperti ini. Kita ulang ya. Daun, kita lipat silang. Kemudian, isi dengan 1 sendok makan singkong. Timpa dengan gula aren. Lalu, potongan angka. Terakhir, timpa dengan 2 sendok makan singkong. Setelah itu, kita lipat bagian atasnya. Lalu, sisi kanan. Kemudian, sisanya juga kita lipat. Dan terakhir, kita kunci seperti ini. Kalau sudah, ini siap untuk kita kukus. Ini siap untuk kita kukus. Kita kukus selama 30 menit atau sampai matang menggunakan api sedang. Setelah 30 menit. Ini sawutnya sudah matang. Kita angkat. Dan ini sudah siap untuk disajikan. Nah, ini dia hasilnya. Sawut singkong gula merah. Aroma nangkanya wangi. Dimakan selagi hangat. Ini enak banget, teman-teman. Selamat mencoba ya. Terima kasih. Sudah nonton video aku sampai selesai. Semoga kalian suka ya. Selamat mencoba ya.